Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pujuh semua kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Mr. Luqman Di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 Dengan materi disiplin Nabi Dut alaihi salam Mari kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di kondisi pandemi ini Untuk itu minta bersama bersama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran tentang kisah Nabi Dut ini yang pertama adalah Supaya kita bisa meneladani tentang keteguhan Tentang kesungguhan Nabi Dut alaihi salam Dalam menyampaikan kebenaran Yang kedua adalah Tujuan pembelajaran yang kedua adalah Supaya kita bisa mengambil pelajaran Mengambil hikmah dari apa Yang ada dalam kisah Nabi Dut alaihi salam Demikian teman-teman Tentang tujuan pembelajaran Yang berikutnya adalah Nabi Dut alaihi salam Siapa Nabi Dut alaihi salam Nabi Dut alaihi salam adalah Keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam Ayahnya bernama Nabi Harun Berarti Nabi Harun ini adalah Kakak dari Nabi Ibrahim alaihi salam Nah untuk itu selengkapnya Kita saksikan Video berikut ini Supaya kita lebih jelas Selamat menonton! Kisah Nabi Lut alaihi salam Dan kaum Sodom Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Salah satunya dalam surat Hud Ayat 77 hingga 83 Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berdakwah kepada kaum Sodom Yang telah melakukan penyimpangan besar Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya Bahkan dengan berani menantang Nabi Lut Untuk menurunkan azab Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Lut alaihi salam Tinggal di sebuah kota bernama Sodom Yang terletak di negeri Al-Gawur Dekat dengan bukit Baitul Magdis Penduduk kota ini Atau kaum Sodom Banyak yang menyimpang dari ajaran Allah Buktinya masih terjadi perampokan Atau penyamunan Selama tinggal di kota Sodom Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya Dengan santun Namun sikap kaumnya justru berkebalikan Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut Dan tidak menghiraukan perkataannya Wahai kaumku Mengapa kalian tidak bertakwa Sesungguhnya aku adalah seorang rosul kepercayaan Yang diutus kepadamu Bertakwalah kepada Allah Dan taatlah kepadaku Shhh Bicara apa sih dia Entahlah Wahai saudaraku Aku bosan sekali mendengar Lut mengocah Tentang keimanannya itu Mereka terus saja mengobrol Seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut Wahai kaumku Aku sekali-kali tidak minta upah Kepadamu atas ajakan mulia ini Jadi Engkau kemari minta upah kepada kami Ini Ambillah Kebetulan aku punya banyak uang Dari hasil rampasan para musafir Astagfirullahaladzim Sesungguhnya Mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zolim Wahai kaumku Segera bertobatlah kalian Kemudian Nabi Lut meninggalkan tempat itu Dengan perasaan hancur Tidak sekali dua kali Mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut Namun Nabi Lut tidak putus asa Beliau terus berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu hati kaumnya Yang telah menyimpan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan Laki-laki berpasangan dengan perempuan Begitu juga sebaliknya Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom Para laki-laki dengan bangga Memilih pasangan mereka dari jenisnya Dan meninggalkan istri-istri mereka Wahai kaumku Mengapa kamu mendatangi sesama laki diantara manusia Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas Wahai Lut Mengapa kau selalu ikut campur dalam urusan kami Urus saja urusanmu sendiri Jangan menghalang-halangi kami Kali ini Nabi Lut sangat gerak Melihat kelakuan kaumnya Namun beliau mencoba menahan amarahnya Sesungguhnya Kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat gaji Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun Dari umat-umat sebelum kamu Hai Lut Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti Benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir Sesungguhnya Aku sangat benci kepada perbuatanmu Atas izin Allah Aku tidak akan semudah itu menyerah Lakukan sekehendakmu Seperti kami lakukan sekehendak kami Hahaha Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini Sangat sulit diperbaiki Karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya Maka dengan mudah hawa nafsu mereka Dikuasai oleh syaitan Ya Allah Mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu Dimana akan sehat mereka Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah Manakala menyaksikan bahwa istrinya Telah melupakan Allah SWT Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 10 Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut Berumpamaan bagi orang-orang kafir Keduanya berada di bawah pengawasan Dua orang hamba yang soleh Di antara hamba-hamba kami Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut Yang mau mengikuti ajarannya Di sisi lain penyimpangan seksual Semakin terang-terangan dilakukan Wahai kaumku yang malang Sebelum azab Allah tiba kepada kalian Segeralah kalian bertaubat Sesungguhnya Allah SWT itu Maha pengampun lagi maha peng Ngomong kosong semua itu Hai Lut Datangkanlah kepada kami azab Allah Jika kamu termasuk orang-orang yang benar Nabi Lut tidak habis pikir Dengan permintaan kaumnya Kemudian dalam keputus asaannya Beliau memohon kepada Allah Ya Tuhanku Tolonglah aku dengan menimpakan azab Atas kaum yang berbuat kerusakan itu Beberapa hari kemudian Datanglah tiga malaikat Ke rumah Nabi Lut Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut Kecuali istrinya yang durhaka Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka Ya Allah Selamatkan tamu-tamuku ini Namun istri Nabi Lut Malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya Kepada kaum Sodom Tak lama kemudian Terdengar suara ketukan dari luar Ya Allah Pasti itu mereka Pada saat itu juga Para malaikat utusan Allah Mengungkapkan jati diri Dan tujuan mereka datang ke kota Sodom Hai Lut Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga Dan pengikut-pengikut kamu Yang tertinggal kecuali istrimu Hah? Jadi kalian? Ketukan pintu rumah Nabi Lut Semakin keras Kemudian Nabi Lut Bergegas mendatangi arah suara Buka pintunya Wahai Lut Kami tahu Engkau ada di dalam Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut Kami dengar dari istrimu Bahwa hari ini Engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan Sesungguhnya Mereka adalah tamuku Maka janganlah kamu mempermalukanku Jadi Engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku Pertakwalah kepada Allah Dan janganlah kamu membuat aku terhina Banyak bicara Minggir kau Atas perbuatan kaum Sodom ini Para malekat itu membuat putar mata mereka Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh tidak Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya Para malekat itu berpesan kepada Nabi Lut Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 81 Sesungguhnya Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena sesungguhnya Saat jatuhnya azab kepada mereka Ialah waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga Nabi Lut berserta anak-anak dan kaumnya yang beriman Meninggalkan kota Sodom Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 82 Maka Tepkala datang azab kami Kami jadikan negeri kaum Lut itu Yang ada di atas ke bawah Kami balikan Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar Dengan bertubi-tubi Demikianlah Akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom Patut kita jadikan terladan Kedua Tidak sepantasnya kita menantang Allah Dengan menurunkan azab Dan ketiga Hendaknya kita menjaga diri Agar tidak terjerumus Dalam penyimpangan seksual Wallahualam bisawab Assalamualaikum Kalau teman-teman belum subscribe Yuk klik tombol subscribe warna merah Gratis loh Jangan lupa Klik juga gambar loncengnya ya Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru diva Nabi Lut alai salam teman-teman Adalah Sekali lagi keponakan dari Nabi Ibrahim alai salam Ayahnya bernama Harun Nabi Lut lahir Di Palestine Nabi Lut diutup oleh Allah SWT Kepada kaumnya Namanya kaum apa teman-teman? Yang tadi sudah disaksikan di video kalian? Oh iya betul Namanya kaum Sodom Teman-teman ya Kaum Sodom Kaum Sodom itu Punya sifat seperti apa? Yang tadi diceritakan dalam tayangan tadi Gunjong Kaum Sodom itu adalah kaum yang mempunyai perilaku Menyimpan Perlakunya adalah Dia suka merampok Menyamun Menganiaya Bahkan ada perilaku yang sangat keji Yang Allah sangat murah kepada perilaku kaum Sodom itu Mereka menyukai sesama jenis Dia suka mengawini Menikahi sesama jenis Laki-laki sukanya sama laki-laki Perempuan sukanya sama perempuan Itulah perilaku kaum Sodom Yang membuat Allah murah kepadanya Nah teman-teman Nabi Lut Alayhi Salam Melaksanakan perintah Allah Untuk berdakwah kepada kaum Sodom tadi Dengan penuh kesabaran Sehingga bisa diambil hikmah oleh kita Tentang kesabaran Nabi Lut Dalam langkah menyampaikan dakwahnya Seperti kita Belajar juga harus mengikuti Kisah Nabi Lut Sehingga kita punya kesabaran dalam belajar Akan tetapi kaum Sodom Memang kaum yang sangat menentang Dakwahnya Nabi Lut Alayhi Salam Mereka lebih memilih Meneruskan perilaku tersebut Perilaku bejatnya Perilaku tidak baiknya Perilaku menyimpang tadi Bahkan dia itu tadi menyukai sesama jenis Sehingga Allah murah kepadanya Itulah Kisah Nabi Lut Alayhi Salam Sehingga bukan hanya kaumnya saja Yang menyimpang tetapi Istrinya pun Ini yang paling penting Istrinya pun yang penting kita dipahami adalah Istrinya Nabi Lut Alayhi Salam Adalah juga sebagai pengkhianat Istrinya Nabi Lut adalah Istrinya Nabi yang Durhaka kepada Allah SWT Sehingga dikategorikan sebagai orang kafir Sehingga ketika diselamatkan Umat Nabi Lut dari bencana Maka istrinya pun termasuk orang-orang yang Durhaka dan celaka Untuk itu Teman-teman Jadi Nabi Lut ini adalah Nabi yang sangat tamu Dalam rangka Untuk menyampaikan dakwah Atas perintah Dan menyerah Seperti kita seharusnya Mengambil pelajaran Dari kisah Nabi Lut Kita juga tidak boleh menyerah Dalam belajar Dalam kondisi COVID-19 Seperti sekarang Maka tidak ada apa-apanya Dengan kisah Nabi Lut Alayhi Salam Yang kedua adalah Cobaan dan rintangan Pelajaran Yang kita bisa ambil Cobaan dan rintangan Akan timbul Akan ada Akan datang Dari mana saja Dari siapapun Dari manapun Kapanpun Maka intinya kita bersabar Inna allaha Ma'asulim Disukuhnya Allah Bersama orang-orang yang sabar Maka kalau ada kesabaran Disitu akan ada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Pelajaran yang kita bisa ambil Dari kisah Nabi Lut Alayhi Salam Yang sudah kita tonton tadi bersama Sikap Membangkan Terhadap Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Sikap Yang akan mendatangkan Adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan sekali-kali kita Mengikuti perilaku Seperti kaum Sodom Yang membangkang Bahkan menantang Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman Di bagian akhir Istri punya Latihan soal Buat teman-teman Ada tiga Latihan soal Teman-teman Yang pertama Ceritakan secara singkat Kisah Nabi Lut Alayhi Salam Yang kedua Apa saja Pelajaran Atau hikmah Yang dapat diambil Dari kisah Nabi Lut Alayhi Salam Dan itu jangan lupa Satu dan dua Ditulis di buku Tulis kalian Yang menantangkan Mister Periksa Lalu yang ketiga adalah Bagaimana tanggapan kaum Sodom Ketiga diajak oleh Nabi Lut Alayhi Salam Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa di nomor tiga Ditulis Di kolom komentar ini Dan juga jangan lupa Nama Dan kelas Ditulis oleh teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Setelah menonton video ini Silahkan Like Comment Dan subscribe Jangan lupa Di share Ke teman-teman dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim